Lalu bagaimana dengan di Ibu Kota? Apakah warga juga berburu telur pecah? Kita bergabung dengan Tia Anissa di Pasar Slipi, Jakarta. Tia, apakah telur pecah juga banyak dicari di sana? Harga telur ayam negeri yang maksimal saat ini tentunya membuat sejumlah masyarakat akhirnya memilih untuk mencari telur ayam negeri yang pecah. Dan seperti di tempat saya melaporkan saat ini di Pasar Slipi, Jakarta Barat, memang ada para pedagang yang menyediakan telur-telur pecah seperti ini untuk dibeli masyarakat. Dan memang cukup banyak dicari karena harganya jauh lebih murah jika dibandingkan dengan telur ayam negeri. Untuk harga telur ayam negeri saat ini dijual dengan harga Rp32.000. Namun untuk yang pecah seperti ini dijual dengan harga Rp1.000 saja. Jadi ini cukup jauh perbandingannya sehingga telur-telur pecah seperti ini banyak dicari oleh masyarakat. Namun tentunya untuk telur pecah seperti ini tidak lama daya tahannya. Hanya sekitar 2 hari atau 3 hari saja harus dikonsumsi karena sudah terbuka. Nah selain itu untuk harga telur ayam negeri sendiri harganya saat ini Rp32.000. Dan angka ini tidak berubah dalam satu pekan terakhir, tidak ada kenaikan ataupun penurunan. Jadi ini masih stabil di harga tinggi. Nah selain harga telur ayam, yang masih mahal juga adalah harga daging ayam negeri. Di mana saat ini dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram. Sementara untuk harga daging ayam utuh atau ekoran ini dijual mulai dari harga Rp35.000 untuk ukuran sekitar 7 ons. Dan paling mahal ini dijual dengan harga Rp50.000 untuk ayam dengan ukuran 1 kilogram. Dan kenaikan harga daging ayam ataupun telur ini sudah terjadi sejak Lebaran Idul Fitri. Artinya sudah sekitar 2 bulan harganya tinggi. Dan hal ini memang disebabkan karena yang pertama adalah kenaikan harga pangan. Dan harga pangan ternak dan selain itu juga dari Menteri Pendagangan menjelaskan bahwa kenaikan ini juga terjadi karena dalam beberapa bulan terakhir banyak program bantuan sosial. Sehingga permintaan dari telur dan juga daging ayam ini meningkat dan berdampak terhadap harganya. Dari pemerintah menjanjikan akan segera menstabilkan harga-harga di pasaran. Termasuk saat ini juga sedang digelar adalah gerakan pasar murah. Dengan menjual daging ayam dengan harga Rp35.000 untuk menekan lonjakan harga di pasaran. Namun nyatanya kami pantau di beberapa pasar, salah satunya di Pasar Slipi, harganya tetap mahal, tidak ada penurunan. Tentu harapannya harga-harga ini bisa kembali normal agar memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sementara demikian kembali ke studio. Terima kasih Tia Nisa melaporkan dari Pasar Slipi, Jakarta.